Bacaan Liturgi Jumat 19 Juli 2024, hari biasa pekan biasa ke-15. Bacaan dari Kitab Yesaya. Pada waktu itu, Hizkiah Raja Yehuda jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, Beginilah sabda Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkiah memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Ya Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di hadapanmu. Kemudian menangislah Hizkiah dengan sangat. Maka bersabdalah Tuhan kepada Yesaya. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkiah, Beginilah sabda Tuhan, Allah Daud, Bapak leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sungguh aku akan memperpanjang hidupmu lima belas tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan melindungi kota ini. Kemudian berkatalah Yesaya, Hendaklah diambil sebuah kue dari buah arah dan ditaruh pada barah itu, maka Raja akan sembuh. Sebelum itu Hizkiah telah berkata, Apakah yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Jawab Yesaya, Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sungguh, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahas, akan kubuat mundur ke belakang sepuluh tapak dari yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, mundurlah matahari sepuluh tapak ke belakang dari jarak yang telah dijalaninya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, Dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke pintu gerbang dunia orang mati, aku dipanggil, untuk selebihnya dari hidupku. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Aku berkata, Aku tidak akan melihat Tuhan lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak lagi akan melihat seorang pun di antara penduduk dunia. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah kembala. Seperti tukang tenun menggulung tenunannya. Aku mengakhiri hidupku. Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Ya Tuhan, Karena inilah hatiku mengharapkan dikau. Tenangkanlah batinku, Buatlah aku sehat, Buatlah aku sembuh. Tuhan, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku sabda Tuhan. Aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inilah Injil suci menurut Matthius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, Murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, Berkatalah orang-orang farisi kepada Yesus, Lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Tetapi, Yesus menjawab, Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan para pengikutnya lapar, Ia masuk ke dalam baik Allah. Dan mereka semua makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, Kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kalian baca dalam kitab Taurat, Bahwa pada hari-hari sabat, Imam-imam langgar hukum sabat di dalam baik Allah, Namun tidak bersalah, Aku berkata kepadamu, Disini ada yang melebihi baik Allah. Seandainya kalian memahami maksud sabda ini, Yang ku kehendaki, Ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kalian tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah, Sebab anak manusia adalah Tuhan, Atas hari sabat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.